Daiva SF Max, keyboard terbaru dari Rexus sebagai penerus Daiva SF. Mungkin seri ke depan bakal jadi Daiva SF Pro Max 256GB. Lalu fitur apa yang kita dapat sampai dikasih nama Max? Benar, triple connection yaitu wired, bluetooth serta wireless 2.4GHz dengan baterai sebesar 2500mAh. Terbilang kecil, dipake 5 harian udah abis. Selain itu, pada bagian bawah juga diberikan 2 step hack adjustment. Seperti biasa, aku lebih nyaman menggunakan peninggi step pertama karena step kedua udah gak masuk akal tegaknya. Setelah dibongkar, kita bisa lihat bahwa keyboard ini diberikan platform serta cache form sebagai dampener. Mantep sih, Rexus bener-bener dengerin keluhan user seperti dampener kurang lengkap, tidak ada hack adjustment, dan absennya fitur wireless. Walau begitu, keycap sebawaan gak diubah. Tetap menggunakan ABS Double Shot OM Profile setebal 0,8mm berwarna putih serta legend hijau. Sayang aja, padahal sudah short facing LED. Kan lebih baik kalau dikasih bawaan cherry profile. Kualitasnya juga standar, tapi gak bleeding dalam keadaan low light. Switch-nya pun masih otemu. Terdapat 3 varian yaitu red, blue, dan brown. Kalian tahulah performa otemu, pinginnya kenceng banget. Kita emang dikasih fitur hotswap universal 5 pin dengan soket kail, tapi minimal geteran switch gitu. Pada unit yang aku terima, performa stabilizer kurang baik. Padahal housing type keplet, stem pun rata, factory loop juga. Mungkin butuh return supaya minim rattle. Sekarang kita dengarkan sound test keyboard ini. Buit quality Daiva SF Max belum berubah. Berasa lebih berat karena ditambah foam serta baterai aja. Case berasa kopong dan ringan. Untuk RGB memiliki 18 mode serta dukungan sinkronisasi musik dengan software. Namun karena keycaps tidak tembus, LED hanya terlihat di sela-sela keycaps. Sisanya masih sama. Layout 65%, port type C di bagian kiri depan, dan tetap menggunakan Tremon. Kita pun dikasih coil cable berwarna hijau mint sama seperti Daiva SF. Jika dibandingkan seri SF, tentu keyboard ini jauh lebih menarik. Nambah 100 ribu dapat upgrade berbagai fitur. Kalau ditanya menarik apa enggak, di harga Rp 689 ribu masih oke, walau bukan yang terbaik. Sekian dariku, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!